Erik Thohir menjawab suara netizen memperpanjang kontrak pelatih Shin Taeyong. Dalam sebuah keputusan mengejutkan, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir, memutuskan untuk memperpanjang kontrak pelatih tim nasional Indonesia, Shin Taeyong. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes dari netizen yang meminta agar Shin Taeyong tetap dipertahankan sebagai pelatih tim nas Indonesia, pada pertemuan dengan wartawan di markas besar PSSI. Erik Thohir mengungkapkan bahwa keputusan tersebut adalah respons atas suara-suara yang berkembang di media sosial. Kami mendengarkan suara-suara para penggemar sepak bola di Indonesia, dan kami menyadari bahwa Shin Taeyong memiliki dukungan yang kuat dari netizen. Ujar Thohir dengan mantap, Shin Taeyong, pelatih asal Korea Selatan yang mengambil alih posisi pelatih tim nasional Indonesia pada tahun 2021, telah menjadi sosok kontroversial sejak awal kepemimpinannya. Meskipun berhasil membawa tim nasional Indonesia melaju ke babak final piala IFF 2022, namun performa tim yang tidak konsisten dan kegagalan dalam kualifikasi piala dunia FIFA 2022 menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Meskipun demikian, netizen Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungan mereka terhadap Shin Taeyong, menganggap bahwa pelatih asal Korea Selatan itu memiliki visi dan pemahaman taktik yang mampu membawa tim nas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Reaksi atas keputusan Eric Thohir ini pun bermacam-macam. Sebagian besar netizen menyambut baik langkah tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa PSSI mendengarkan suara rakyat. Namun, tidak sedikit pula yang mengekspresikan kekecewaan, merasa bahwa keputusan ini hanya memperpanjang masa penderitaan bagi sepak bola Indonesia. Di tengah perdebatan yang memanas, Shin Taeyong juga memberikan tanggapannya terkait perpanjangan kontraknya. Melalui akun media sosialnya, pelatih yang kerap di Sapa Coach Shin ini menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh para netizen dan menyatakan komitmennya untuk terus bekerja keras membangun tim nas Indonesia dengan perpanjangan kontrak Shin Taeyong. Kini tugas berat menanti pelatih tersebut untuk membuktikan kemampuannya dalam memperbaiki performa tim nas Indonesia. Harapan besar dari para penggemar sepak bola tanah air pun kini tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Shin Taeyong demi mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!